Terima kasih Pemirsa, ada masih bersama Kominfo Diosrum. Pemirsa, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Tentunya untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai upaya. Salah satunya pada 1 Juli 2022 mendatang akan diterapkannya pajak karbon di Indonesia. Lalu Pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh mengenai pajak karbon ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Nugroho Adi Sasongko, selaku Kepala Pusat Risas Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup. Assalamualaikum, Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Mona. Selamat malam, Pak Nugroho. Baik, Pak Nugroho, kita membicarakan mengenai pajak karbon. Ini sebenarnya apa latar belakang yang membuat Indonesia akan memperlakukan pajak karbon ini pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang, Pak? Dan dikatakan pajak karbon ini mampu untuk mengurangi krisis iklim yang ada. Dan bagaimana skema penerapan dari pajak karbon ini nanti, Pak Nugroho? Tanya banyak ya, diborong. Mungkin saya jawab satu-satu ya tentang latar belakang pemerintah menerapkan pajak karbon. Mungkin terkait dengan green economic policy ya, itu pertama. Kemudian target Indonesia dalam memenuhi sustainable development goals di 2030. Dan satu lagi, oh, low carbon development initiative. Itu merupakan program dari Bapak Nas. Dan yang satu lagi itu target transisi energi menuju net zero emission. Mungkin itu sejumlah latar belakang program-program alasan kenapa pemerintah menerapkan pajak karbon. Kemudian mungkin seperti yang kita ketahui kan, climate change kan isunya semakin intensif ya, terkait dengan perubahan iklim, kemudian tata guna lahan, kemudian defroestrasi, dan selanjutnya, itu meng-encourage kita agar kita lebih aware terhadap lingkungan. Mungkin itu. Baik, Pak Nugroho ini dikatakan juga sebelumnya bahwa pajak karbon ini akan dilaksanakan secara bertahap. Lalu sektor mana saja, Pak, nanti yang akan mengikuti pajak karbon ini, Pak Nugroho? Oke, berdasarkan perpres nomor 98 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait implementasi pajak karbon. Yang sektor pertama akan dikenakan pajak karbon itu adalah sektor ketenaga listrikan, khususnya yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap berbasis bahan bakar fosil. Mungkin itu. Tadinya kan awalnya 1 April, beberapa bulan yang kemarin untuk penerapan pajak karbon, Suman ditunda rencananya 1 Juli ini. Demikian. Baik, Pak Nugroho, kalau Brin melihat sejauh ini kan penerapannya secara bertahap kepada PLTU. Apakah PLTU dengan skala besar atau skala kecil ini akan jadi pertimbangan mana yang didahulukan terkena pajak karbon, atau mungkin ada beberapa yang tidak terdampak dari pajak karbon ini, Pak Nugroho? Kalau dari pengamatan, Brin. Kalau dari tahun kemarin sebenarnya pemerintah, Kementerian SDM itu sudah melaksanakan uji coba perdagangan karbon di PLTU. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober, November 2021 untuk menyiapkan prepare ya teman-teman di sektor pembangkit listrik, PLTU Batubara agar siap menghadapi perdagangan karbon, khususnya salah satunya karbon teks yang akan diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk pembagian nilai batas atas, jadi pembagian sektor pembangkit listrik yang akan dikenakan pajak karbon itu dibagi berdasarkan kapasitas terpasang. Jadi, PLTU untuk ukuran di atas 400 MW, kemudian PLTU di antara 100 MW sampai 400 MW, dan PLTU mulut tambang di antara 100 MW sampai 400 MW. Nah, masing-masing itu juga memiliki nilai cap. Nilai cap itu adalah nilai batas tertinggi, jadi pembangkit itu, tanda kutip ya, dapat mengemisikan CO2 per MW, kira-kira gitu. Kalau misalnya mengemisikan di atas cap, otomatis sudah terkena kewajiban untuk membayar pajak karbon. Baik, apakah penggunaan teknologi dari masing-masing perusahaan juga menjadi salah satu faktor nanti, Pak Nugroho, terkena atau tidaknya dari pajak karbon ini? Ini pertanyaan menarik, ini justru bagian dari skema atau rekomendasi yang kami usulkan ke pemerintah. Karena di dalam draft, seingat saya draft PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu belum memasukkan jenis teknologi sebagai bagian tolak ukur untuk sizing, capping batas pajak karbon itu mulai diterapkan. Jadi ini penting, teknologi merupakan bagian juga dari instrumen tolak ukur batasan pajak karbon diterapkan. Baik, berarti penggunaan teknologi dari perusahaan yang akan terkena pajak karbon ini juga menjadi tolak ukur nantinya oleh HW? Saat ini belum, saat ini belum. Itu usulat dari BRIN begitu, Pak Nugroho, ya? Betul, hal satu. Lalu hal apa lagi, Pak Nugroho, yang mengharuskan Indonesia ini benar-benar harus menerapkan pajak karbon? Seberapa pentingnya kebijakan ini harus segera diterapkan, Pak Nugroho? Jadi kan gini, pemerintah kan, pemerintah di dunia itu kan termasuk Indonesia sudah membuat komitmen ya. Tadi Mbak Mona sudah sampaikan Indonesia itu komitmen untuk 29% penurunan emisi dari baseline kita di 2030 tercapai. Jadi sektor pengemisi terbesar itu kan terutama forestry, kemudian agriculture, kemudian kehutanan dan energi dan transportasi. Nah, untuk sektor energi, penerapan pajak karbon itu melalui skema di sektor pembangkit listrik di tahun ini. Ada kemungkinan juga tahun depan atau bulan berikutnya, sektor transportasi pengguna bahan bakar fosil, BBM, juga akan ikut terkena juga. Jadi itu latar belakangnya untuk mencapai tujuan SDGs ya di 2030 dan pencapaian komitmen untuk 29%. Baik, nanti setelah diterapkannya Pak Jakarbon di Indonesia, Pak Nugroho, apa yang diharapkan pada perubahan apa saja yang diharapkan mungkin dari masyarakat atau dari sektor industrinya, Pak? Ya, ini menarik. Yang jelas kalau dari sektor industri, industri pembangkit itu harus lebih aware ya bahwa pembangkit mereka harus lebih efisien. Kalau nggak efisien, otomatis emisi yang dikeluarkan akan di atas cap yang ditetapkan oleh pemerintah itu satu. Sementara dari sisi konsumen, konsumen juga harus semakin aware bahwa listrik yang kita konsumsi selama ini, yang listrik yang kita gunakan, Bang Mona pakai di rumah, saya gunakan di rumah, itu 60% lebih itu berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Nah, kita itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dari gas rumah kaca. Oleh karena itu, baik dari sisi produsen maupun konsumen diminta sama-sama aware bahwa apa yang kita lakukan, konsumsi listrik kita itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi harapannya kita mengubah perilaku, mengubah perilaku agar lebih hemat energi, kemudian lebih aware terhadap perubahan iklim. Baik, Pak Nugroho ini kalau dilihat, ujung-ujungnya pasyarakat akan berpindah kepada energi terbarukan. Dan Pak Nugroho, sejauh ini bagaimana sebenarnya peta jalan dari penerapan atau penuju energi hijau di Indonesia ini? Kalau kita lihat, memang energi hijau ini lebih, energi terbarukan lebih mahal dibandingkan dengan batu bara ini, Pak Nugroho. Jadi di Kementerian SDM itu sudah membuat skema peta jalan terkait dengan net zero emission di tahun, kalau di UN sih mintanya 2050 ya, itu udah net zero emission, tapi Indonesia minta sedikit mundur di 2060, karena kita juga harus memperhatikan kesiapan dari sektor pembangkit listrik. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara itu baru bisa ditargetkan phase out atau benar-benar keluar dari sistem tenaga listrik itu ditargetkan di 2045. Nah, kemudian yang menarik bagaimana transisi energi ini berjalan dengan semut, terutama renewable energy bisa masuk ke dalam sistem ketanaga listrik di Indonesia. Nah, seperti yang Bapak Mona tahu kan, energi terbarukan, contohnya Peltes itu masih mahal ya. Biaya untuk produksi listrik Peltes aja di atas 1 MW masih di atas 1.200 rupiah per kilowatt hour. Nah, ini nggak fair sebenarnya dibandingkan sama biaya pokok produksi dari bahan bakar fosil yang masih sekitar 700-800 rupiah. Bahkan ada pembangkit yang biaya pokok produksinya di bawah itu sekitar 700 dengan batu bara. Nah, agar ini terjadi secara ekonomi, itu seimbang ya antara fosil dan bahan bakar, eh sorry, dengan renewable, ya penerapan pajak karbon ini opsi yang tepat. Jadi, mereka tuh bisa saling berkompetisi, jadi masyarakat itu lebih aware. Oh, harga listrik sekarang antara fosil sama renewable ini udah mirip-mirip nih. Kalau saya pakai fosil, saya kena pajak karbon. Kalau saya pakai renewable, saya nggak kena. Dan itu lebih mendorong masyarakat untuk shifting ke renewable energy. Mungkin itu. Berarti ini adalah salah satu cara dari pemerintah juga secara bertahap gitu Pak ya, mengajak masyarakat untuk berpindah ke energi baru terbarukan. Baik, Pak Nugroho, perpindahan atau pelaksanaan pajak karbon di Indonesia ini dikatakan dapat memunculkan inovasi teknologi yang baru dan juga ramah lingkungan ini. Penerapannya seperti apa nanti, Pak Nugroho? Ya, di transisi energi itu kan targetnya renewable energy masuk lebih besar ya, sampai dengan 25 persen seharusnya nih. Tapi sekarang kondisi Indonesia masih sekitar 13 persen, masih jauh. Masih 12 persen di bawah target. Nah, tentu inovasi, invensi di sektor ketenaga listrikan atau energi dengan renewable energy ini sangat menarik ya. Misalnya kita bisa memanfaatkan, misalnya PLN membuat skema atau membuat proyek PLTS terapung di Cirata itu juga bagus, skala besar. Kemudian wind power di daerah Sulawesi. Kemudian biomasa atau co-firing sekarang yang lagi in. Jadi, substitut bahan bakar fosil di sejumlah PLTO itu sudah mulai pelan-pelan diisi dengan biomasa sekarang bisa sampai 7 persen untuk PLTU. Nah, teknologi-teknologi itu atau invensi-invensi itu sangat penting di dalam transisi energi kita ke depan. Ya, baik. Untuk ke depannya, dalam pelaksanaan pajak karbon di Indonesia ini, kalau dari BRIN sendiri, apa yang menjadi catatan penting agar penerapan ini benar-benar dapat terrealisasikan dan sesuai dengan tujuan pemerintah melakukan pajak karbon di Indonesia? Apa catatan penting dari BRIN, Pak? Oke. Kalau saya mungkin bukan mengatasnamakan BRIN ya, karena BRIN itu kan terlalu besar ya. Kalau saya hanya sebatas kajian kami di pusat riset, sistem produksi berkelanjutan dan penerapan hidup. Jadi, kami kemarin waktu webinar tentang pajak karbon, kami memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, kami juga pemerintah, kepada Kementerian Keuangan, kepada Kementerian Keuangan agar mungkin memperhatikan rekomendasi-rekomendasi masyarakat di dalam skema peraturan Menteri Keuangan. Pertama, mungkin kita harus memperhatikan, ini nggak apa-apa ya, ada 11 ini, Mbak. Nggak disebutkan nggak apa-apa? Boleh mungkin disebutkan saja secara ringkas, Pak Nugroho. Jadi, mungkin kita harus juga hati-hati bahwa penerapan pajak karbon itu akan menambah biaya pokok produksi. Kemudian, potensi terjadinya double taxing, double tax, ya itu juga kita harus hati-hati. Kemudian, penetapan cap tadi, seperti yang Mbak Mona sampaikan, tidak hanya diklasifikasi dengan berdasarkan kapasitas pembangkit, tapi juga jenis teknologi, misalnya supercritical, ultra-supercritical, kemudian fluidized bed boiler, dan seterusnya. Kemudian, untuk pelaksanaan, saya setuju tadi Mbak Mona sebutkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap, paling nggak kita udah belajar, lho, eksersis, bahwa tahun ini kita udah hadap pajak karbon, lho. Jadi, kita seluruh masyarakat udah aware dari awal, meskipun masih bertahap. Tapi itu nggak apa-apa, bagus. Kemudian, PLTU di yang kecil, skala kecil, terutama yang merupakan penugasan pemerintah di daerah 3T itu juga mungkin tahun ini bisa di-skip dulu ya, dari pajak karbon, karena biaya pokok produksi di daerah 3T kan termasuk biayanya besar ya. Kasian juga kalau masyarakat kita di daerah terdepan tertinggal terpencil itu, apa namanya, terjadi, ditambahkan lagi biaya pokok produksi sehingga mempengaruhi keekonomian di daerah tersebut. Tapi nanti kalau ke depannya memang sudah belajar, ekonomi kita sudah mulai major, nggak apa-apa kalau misalnya semuanya. Kemudian, metodologi. Nah, ini dia, metodologi. Metodologi yang digunakan oleh teman-teman di Kementerian SDM, ini masih menggunakan IPCC 1995. Mungkin karena memang itu yang sebagai baseline ya. Tapi kalau kita memperhatikan perkembangan metodologi IPCC, itu sekarang sudah ada IPCC terbaru, bahkan di 2021. Dan nilai konversi emission faktornya itu semakin tinggi. Nah, ini juga mempengaruhi sebenarnya berapa ekivalen CO2 yang dikeluarkan. Nah, kalau terjadi perbiayaan kayak gini, khawatirnya implementasi metodologi yang salah itu bisa mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan ini lagi-lagi kan urusannya sama duit dan pajak ya. Harus hati-hati menentukan metodologi, karena urusannya sama KPK kan. Kalau salah ngitung pajak kan KPK bisa muncul. Jadi kita juga harus hati-hati, kita sama-sama saling belajar dan koreksi. Kemudian harmonisasi kebijakan, harmonisasi terutama banyak istilah-istilah di kementerian, bahkan di kami sendiri pun itu masih belum seragam. Jadi kita perlu harmonisasi tentang istilah-istilah dan mekanisme yang tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di pembangkit. Kemudian mungkin yang emisi yang sudah di-offset. Jadi karbon offset ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan karbon trading, perdagangan karbon. Yang kedua itu dengan karbon tax. Kalau karbon trading kan bisa dilakukan secara internasional, global. Tapi kalau karbon tax itu diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pembangkit yang sudah memiliki skema offset, perdagangan karbon, itu sebaiknya tidak terkena objek pajak karbon lagi karena mereka sudah di-offset. Yang dibayarkan adalah sisa kelebihan emisi yang belum dikurangin. Kemudian kontribusi biomasa. Sekarang kan sudah ada co-firing biomasa. Ini mungkin perlu juga diperhatikan, dimasukkan dalam metodologi perhitungan mengingat biomasa dikategorikan sebagai karbonetral. Terutama biomasa yang merupakan limbah. Jadi sirkuler ekonomiknya itu muncul. Kemudian nilai pajak karbon juga harus memperhatikan mekanisme supply chains domestic market obligation yang ada di Indonesia. Mengingat, kan Mbak Mona tahu sendiri kan batubara kita kan masih banyak yang di-export ya. Sementara yang domestic market obligation kadang tidak terpenuhi kotanya atau bahkan kualitas batubaranya tidak terlalu bagus. sebagai fior. Nah, ini di pembangkit sering terjadi adjustment dalam call mix dan call upgrading. Jadi kualitas batubara itu tidak bisa dikontrol. Ini juga akan mempengaruhi pajak karbon yang harus dibayarkan oleh PLTU. Ini kan tidak fair sebenarnya. Baik, berarti dari pemerintah sendiri harus benar-benar mempersiapkan skema dalam penerapan pajak karbon ini agar benar bisa mencapai tujuan apa tujuan utama dari penerapan pajak karbon. Baik, Pak Nugroho. Sepertinya waktu kita agak sedikit terbatas. Intinya adalah dari sialok tadi kita mengetahui bahwa penting sekali penerapan pajak karbon di Indonesia ini dan diharapkan dapat menekan dampak dari krisis iklim yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Nugroho telah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat untuk pajak karbon mudah-mudahan bisa membuat ke depan lebih positif untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Assalamualaikum, salam sehat. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Baik, Pupirsa. Itulah dialog kita bersama dengan Bapak Nugroho mengenai pentingnya pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Terima kasih.